Intro Mantan TKI di Taiwan, Siti, ikhlas merawat anak majikannya yang bernama sawam tanpa gaji. Siti bahkan membawa sawam yang disabilitas pulang ke Indonesia. Siti merawat sawam di Indonesia selama 4 tahun. Siti mengatakan selama 2 tahun pertama, ia masih memperoleh bayaran untuk biaya hidup sawam selama tinggal di Karawang, Jawa Barat. Namun 2 tahun terakhir, Siti secara mandiri membayar semua biaya hidup sawam. Siti mengaku harus merogok kocek minimal 3 juta rupiah per bulan untuk merawat sawam. Guna mencukupi kebutuhan sawam dan 3 anak kandungnya, Siti pun banting tulang berjualan di warungnya. Ikhlas merawat sawam yang disabilitas, Siti mengurai penjelasan. Siti bercerita bahwa alasannya mau merawat sawam karena amanah dari majikannya yakni ayah sawam. Sebelum meninggal dunia 2 tahun lalu, ayah sawam, lawapan ternyata sempat menitipkan pesan ke Siti. Yang diberatin itu amanah bapaknya, Siti kalau bisa sama kamu, saya percaya 100% sama kamu. Waktu dia sekarat, titip diati, saya kok udah begini. Setiap telepon sering begitu, ungkap Siti. Padahal sebelum meninggal dunia, lawapan menjadi sosok yang paling perhatian pada sawam. Sangat sayang kepada anak laki-lakinya, lawapan rutin menelpon sawam melalui Siti. Dulu sehari bapaknya 5 kali telepon, tanya, Titi lagi ngapa inti. Katanya, anak kamu harus masuk universitas ya. Bos selalu begitu, ujar Siti. Karenanya saat kini lawapan telah tiada, Siti piluh hingga mengasihani nasib sawam. Lawapan, saya pengen banget cerita banget sama kamu, saya sekarang tidak sendiri lagi loh. Allah SWT telah mengirim orang baik buat saya sama Titi. Semoga tenang di surga sana, imbu Siti. Lela berkorban untuk orang yang tak punya hubungan darah dengannya, Siti mengurai respon anak dan suaminya terkait kehadiran sawam. Alih-alih menolak atau cemburu, tiga anak Siti justru sangat sayang kepada sawam. Bahkan anak termuda Siti enggan lepas dan jauh dari sawam. Hal itu terlihat dari unggahan Siti di media sosial. Anak saya sayang, sama sawam, apalagi yang kecil. Dia enggak mau jauh. Kemarin di TikTok waktu live, ditanya katanya anak-anak saya enggak nerima. Saya panggil anak saya, kata saya, aatnya mau diambil. Kata anak saya, enggak, no no. Kalau enggak ada sehari aja dia nyari, aku Siti.